lu layak jadi master asli lu apa lu bener-apa lu bener sembilan generasi, om aldri bener tapi sosok lu, semuanya asik juga nah balik ke conclusion semua nih abis berapa lu, dari restorasi sama modif dari tadi yang lu bilang BPJS jok dan BPJS pelek overall ya jika ada sepulang assalamualaikum, 80an turbo karburator, check this out musik 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 gue ketemu om aldri, master corolla oh di lu massage bisa, master rem asli gue ketemu sama om aldri kemarin kan, ini videonya om aldri dia bilang yang jago nya corolla do ini makasih om gue itu, cuma suka aja wakar oleh dari zaman kuliah kayaknya om gua main turunan sih dari bokap pada udah main korola segala macem dulu jadi gue suka dari zaman kecil dong bokap kan Iya bokap udah main korola juga nah gua belajar nih ya kan sebenernya korona berapa generasi kalau yang untuk tahun nih koreksi maksudnya yang gua apal sih sampai generasinya di ae111 ya sisanya kan udah altis blablabla nah ini tuh korona generasi kelima kelima oke jadi pertama kali tarikan depan sebelumnya kan ada ke 20 oke terus ke-30 ada ke-70 nah ke-20 tuh sebutannya kalau nggak salah Corvette Corvette Betawi kalau nggak salah ya terus yang kedua Corvette Corolla Veteran Oke terus yang ketiga kalau nggak salah DX DX Corolla DX DX Corolla DX yang tarikan masih tarikan belakang tuh nah ada tuh videonya juga ada tarikan belakang Nah setelah itu baru ini ini pertama kali keluar di Indonesia masuk ke GL GL Corolla GL GL itu ae80 Oke kalau ini SS salon kode sasih saya ee80 ini faceliftnya Oke ini kelima ya kelima 6 7 8 9 apa 6 itu ae92 ae92 iya itu apaan itu twincam twincam oh ya terus terus twincam terus generasi ke tujuh ah greco oke ae101 generasi ke-8nya kalau nggak salah ae111 yang all new 18 buset terus terus habis itu barulah ke Altis Corolla Altis itu layak jadi master asli lu apa lu bener-apal bener sembilan generasi om adri bener enggak juga ya Alhamdulillah yang gua gila dapet tuh nah ini TSS Salon tahun ini tahun 86 86 lo ngangkat tahun gua lupa tahun gua kuliah itu 2004 kalau nggak salah angkatan gua kuliah 2004 tuh nyara ini Iya ini mobilnya beneran lama ini mobil gua ngangkat posisinya jogrok om dibawa pohon jambu udah udah bangke bangke banget sih enggak ya jadi kebetulan yang punya dalmarum enggak dipakai lagi surat tapi jalan gitu surat jalan dapet nih biaya restorasi bentar 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 bocoran biaya bentar kenapa lu pilih se-salon ini kenapa gua pilih ini karena dulu pas awal-awalnya ikut gak yang nyamanya film inisial di ya iya iya yang keluar-keluar tahu iya tahu kan ada jadi gue kenal maksudnya yo sebenarnya udah tahu cuman maksudnya detailingnya taunya pas saat itu ada corolla levin nah kayak 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 ayah menung levin gue pengen buat mobil itu karena mirip iya kan karena waktunya yang kita enggak waktunya yang bisa akhirnya kita versi generiknya oke generik levin iya generik levin ya mirip-mirip ada masanya kali ya masanya bener daerah-aerahnya dia oke om apa aja ngerubah ngomong restorasi ya iya iya betul ini ngerubah apa aja apa ya hampir semua sih Om hampir semua ya tapi rubah-rubah total enggak ya Cuma maksudnya karena ada saat itu saat itu spare part-nya masih agak sedikit susah jadi kita ada sedikit kombinasi dengan part-part mobil sesama Toyota lain gitu Oh jadi bisa dibilang cuma ngeles doang iya cari persamaan cari persamaan jadi sebenernya nggak niatan nggak niatan modif sebenernya buat restorasi doang restorasi tadinya gitu cuman nggak sengaja akhirnya modif Iya kebetulan kan memang gua suka ngegas ya naik mobil ya gitu jadi nyari safety-nya juga kan mau nggak mau gua harus upgrade apa upgrade apa ngomong-ngomong ngegas nih turbo ntar gue cepil lagi ubahannya Om apa aja depan depan ini gua grill ganti grill-grill pakai yang model sebenernya ini grill JDM iya USDM iya gitu kenapa tuh ya karena memang di mobilnya di Jepangnya itu pakenya ini ada di US juga ada pakai ini juga gitu grill 8 H82 H82 terus apalagi bumper sih masih asli cuman jenggotnya aja nih ini iya lips ininya nih ini kita kombinasi sama Starlet 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 kotak kotak Oh masuk ya ya ini masuk sih om cuman ya namanya mobil sedikit bisa dibilang PNP ya paksa-paksa lagi tuh lagi tuh PNP paksa-paksa gimana caranya bisa looking-nya cukup gitu ya udah gitu bahasa umumnya custom custom terus depan sih udah udah sih itu ya berarti jenisnya pada saat lu cuman menyembunakan penampilan ya depan tuh cuma grill lips bawah udah itu aja sih lampu-lampu masih orang semua masih bawah terus udah itu iya itu aja ke samping tadi simpel kan tapi ya asyikan samping-samping Om itu kalau bener kalau ngeliat filmnya mobil 80-90 bening-bening gitu kayaknya ini berapa sih ini 20% 20% ya 20% ada samping Om apa yang berubah samping ini sebenernya gua nggak banyak perubahan ya karena ya gimana ya gua lebih suka simpel sih jatuhnya maksudnya nggak mau yang terlalu heboh harus apa-apa gitu-gitu ya gua rubah paling spion aja gitu nih karena jatuhnya versi luar juga gitu ya besi luar Iya ini juga retrek Corolla dia juga ini retrek wihd nah gitu asyik kalau mobil kayak gini sebenernya segera aja udah enak gitu nggak berapa ini kaki-kaki kaki-kaki udah ngotak kakinya ini gua kaki-kaki kebetulan velgnya pakai Watanabe versi jenrik jenrik kapan tuh jenrik itu bisa dibilang TW nya tapi versinya ini lumayan kuat nih Oh berarti BPJS BPJS ini orang sih sebenernya enggak 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 ya bisa dilihat nggak kelihatan bedanya nggak ada bedanya sama yang aslinya bedanya ini nih kalau nggak salah nih bebeknya kebalik gambar ini Iya tapi emang kita jujur-jujuran belak-belakang ini karena memang versinya jenrik ya udah cuma etenya kalau nggak salah spek ini 38 38 lebarnya 7 depan-belakang sama sama rata ban ban gua pakai s-drive Yokohama wih Yokohama ya berat juga gitu kan ini udah lama Om bandnya ukurannya 195-55-55 nah kalau ngomitmen ngotak kayak gini nih pas banget 38 balan 195-55 lebar 7 velgnya Iya kaki-kaki Ceper ini iya suspensi ini gua sebenarnya full custom semuanya sih iya karena yang sempat cerita tadi kan gua beli ke lever belum kesampean karena keburu waktunya yang sudah iya lagi waktunya terus terus akhirnya kita custom aja gitu dari sok per semua bisa bisa dibilang sport kit eh sepotong dikit sepotong sedikit tapi menyesuaikan dengan performa gitu berarti bisa dibilang sok sama pera tori ini ori tapi custom bukan-bukan ori mobil ini ya tapi ya Oh gitu juga ya tadi gospel ada perpaduan beberapa ini gua sok depan pakai taruna taruna belakang pakai Corona Absolute catridge ya Iya 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 catridge nah pernya per depan gue lupa nih kalau nggak salah Avanza deh Avanza lama depannya Avanza Avanza lama nah buat dulu yang bingung-bingung sepepatnya udah agak lumayan-lumayan-lumayan karena mau karena gue mincir Ceper tapi mobil masih mau enak dan buat nyikungnya tetap stabil tetap dapet gitu dua jari yang dua jari longgar om belakang belakang itu sama ya enggak lebih rapat lebih rapat kenapa lebih kenapa lebih karena kalau Corolla itu lebih kayak bmw ya kalau misalnya kita ratain dia jadinya agak nungging nungging Oh iya gue ngincernya itu rata nah gitu kenapa jadinya kelihatannya kalau diukur jari depannya lebih tinggi nah om lu kan kata turbo nih Iya lu ada perubahan rem nggak ada Om ada-ada udah kepikiran juga berarti dong udah pakai apa ini gua dapet dari temen ada Om Om Danang namanya ini gua dapet Danang Om Danang namanya Om Danang yoi super ini kalau nggak salah punya Corolla 2 Corolla 2 Corolla 2 dia diameternya sih sebenarnya maslinya enggak enggak jauh banget bedanya gua lebih ngincernya dia karena ventilasi tengahnya yang ada sekat jadi nggak terlalu panas lah ya betul karena kalau aslinya dia solid berarti udah upgrade ya udah aja udah upgrade gua tapi sekarang nyaman dengan rem ini kalau sih cukup lah buat gue gitu Iya dengan tadi turbo yang lu bilang suka segala macam cukup lah karena mobil gini-gini ini sedikit track day Om ya nggak sering tapi pernah track day beberapa kali beberapa kali wajar harus diupgrade pengereman juga tadi kalau mesin upgrade otomatis kalau bisa lo rem upgrade betul untuk selamatan ya selamatan oke nah om perlu settingan segini nih yang tadi support kit gitu pendek segini full aman apa ya full aman om gua jujur aja suka mudik kan ini kalau mudik bagasi tahu sendiri om nggak pernah kosong berarti full banget sama bagasi penuh bakal mudik kemana ke Ciamis katakan orang Ciamis teh ya keren loh buset tongkrongannya full belakang-belakang kita lihat banget ya Om boleh boleh belakang nih tampilannya dattel om gua kali ini ori sih ori Om obatnya beda SS salon muda dada telur ada versi luarnya juga tapi bukan versi sini Oh versi luar udah modif lah bisa dibilang ya ini sebenernya bond 08 al82 ada aslinya emang kayak gini ini part number lembut lho part number nih asli kayak kasur kalau banyak kan orang copyan kan dari fiber kan bener-bener fiber kebetulan gua dapet barang ori tapi harga agak tebalik iya agak tebalik harga pertemanan harga pertemanan ada pas lagi ada waktunya hajar iya gua ngomong waktu mulu deh om karena lagi LSE salon itu BLSE Salon Community lo aktif alhamdulillah masih aktif apalagi urbannya kalau belakang lampu nih ganti sama Garnier semua ganti dengan semua nih ganti semua satu set bawah dia enggak nih punya l82 juga versi sama kayak grill versi CDM usdm sama Oh senyanya deh kebaliknya om di atas apa lagi Om ini bumper masih asli masih asli jadi kalau itu ya umumlah kalau itu nah ini kalau tadi gue denger suaranya turbo pasti gua kalau ini gua pakai Fujitsubo om Puji Turbo Fujitsubo tapi custom made pipa dalamnya karena buat ngimbangin pipa turbonya ke dalam dari depan Iya dari depan semua ganti semua ganti semua nah ini Om kalau kalau gue lewat dan murgat kayaknya sempurna banget ya Oriop Ori bawaannya dia emang emang udah ada kayak gini udah beli sih enggak ada iya gua ngelengkapin Oke aksesoris dari Corolla sendiri Corolla sendiri cakep bentuk itu agak sempurna gitu bisa ngacir-ngacir gitu iya karena ini aslinya ini kalau asli bentukannya emang udah sesuai sama bumper Iya dan melakukan hebat iya betul keren-keren dalam 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 siap apa aja perubahan ini interior kecil-kecil sih tapi lumayan gitu kayak speedo video ganti ganti ini dengan apa nih ini versi AUDM Australian widi ya karena ini gua sampai 200 kalau aslinya dia cuma 180 Oh dan ada juga versi CDM juga 180 juga tapi dia oran ini gua jatuhnya oran tapi 200 Oke gitu Turbo timer pasti dong Turbo timer udah bus controller at bus gauch bus gauch ya Nah ini Sparco semua Ori Om itu segala macem bus ya Terus apa lagi Om terus ini shift knob pakai AL82 GT udah ganti juga dong ini jam versi yang oranye nya gitu banyak cicil juga ya setir udah pasti lah kalau setir punya AL86 ya gengki nah ini jok-jok ini Rekarjo Om Rekarjo versi generic lagi BPJS lagi nah gua gini-gini lu bilang BPJS kan sebenarnya enak juga di badan gua tetap racing gitu betul berapa sih lengket kalau harga-harga harga generic BPJS begini pasarannya sih sebenarnya sekitar 4jutaan ya baru Om lu kan merubah-rubah detail ini kan bisa dibilang ya kebayang berita berapa gitu ya betul ya ya gua tahu pemain-main mobil tua kayak ini sebenarnya biaya nya lumayan untuk nyegerin aja juga lumayan kenapa sih lu kepikiran sama generic yang harga yang tadi belum pasti ya sekitar 4jutaan 4jutaan sebenarnya gua udah sempat pakai beberapa kali joknya ya dari yang Rekarjo asli terus gua pakai punyanya Starlight kotak Turbo yang Fp berapa sih lupa gua mesin 2e Tlu tuh gua pakai terus pakai punya nya Jimny pernah terus karena kebutuhan ya hidup mulai muter ya iya 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 anak nambah segala macam sekolah biaya ya lumayan lah gitu ya terus tipisin ya gimana caranya kita puter 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 tetap masih bisa nikmatin ya ini jadinya asli soalnya kalau gue pikir gini loh ini ini harga 4juta second checkernya kan belasan itu iya 4juta sebenarnya buat suatu jok yang BPJS betul lumayan lumayan banget banget lumayan banget tapi sosok lumayan asyik juga intinya semua mentok sama kebutuhan Insap berarti Master Starlight Insap ini mesin Om ini turbo nih ini gua bilang turbo nih ini gua penasaran gimana kalau kita lihat aja boleh lanjut-lanjut mesin mesin turbo ya kan turbo pakai turbo ini gua sekarang ini saya tapi yang sekarang gua pakai turbo Starlight GT GT 9 Oh X4 F4 EFTE nah sebelumnya itu setup pertama itu gua pakai turbo nya CT 12A X nya 2JZ kan twin turbo gua ambil satu cuma barang itu jarang ada yang mulus Om Oh copotan itu kan barunya udah nggak ada ya ada mungkin tapi gua ya lumayan lah lumayan lah gitu kan itu gua berapa kali tuh setahun ganti setahun ganti gitu temennya juga Iya berarti udah berapa kali ganti turbo lupa gua berapa kali banyak Om karena turbonya jebol terus yang saat itu ya c12 ya gitu Nah terus dari situ gua lari ke CT 12 nya Starlight GT yang 2e Tlu Oke karena gue ngincer hidernya nih waktu itu kan gue custom pakai dua yang CT 12A X2JZ itu itu hidernya custom gua pakai external Westgate Oh sebetulnya itu setup yang paling enak sebenernya ya tapi karena barang turbonya susah agar lumayan ya ya gua lebih nyari yang reliable gimana caranya gua dapat bisa dapat barang baru atau kalau ada apa-apa gua bisa pesen gitu ya akhirnya gua beralih ke Starlight dulu sebelum turbo pun gua kan sempat main NA ya gua sempat maksimal juga enanya kecuali kecuali nokan as ya kecuali nokan as dan naik sese enggak itu gue belum tapi ya yang mesin 2e ini gua maksimalin seada-adanya buat harian itu pun sebenarnya udah cukup tapi gua mau lebih gitu bisa dibilang kalau Corolla yang dari pengalaman lu ganti turbo segala macam yang paling pas GT dong turbo GT Iya ini Starlight GT karena ini gua ada barunya Oh ada barunya ini gua terakhir berapa tahun lalu gue baru ganti ini tiga atau empat tahun yang lalu ini turbo Cina tapi ct-9 baru esi bulet ct-9 ct-9 jadi gua ngambil ini tuh karena ada barunya gitu gua beli waktu itu di salah satu dikoman sudi Cina ada gua beli baru datang esi karena gua ingat pesen temen gua sih jurek lu mending beli baru versi Cina tapi dari esi Oke karena gua waktu itu sempat juga pakai ct-9 beli cokotan beberapa kali tuh tetap ngebul ntar dia oblak asnya apa gitu jadi sering-sering sering sama tadi jurek tadi jurek ini mesin juga terakhir gua setup di jurek nah selain tadi turbo apa yang berbual yang berbual dengan turbo atau tambahannya sih sebenarnya untuk turbo ini gua cuman mesin sih internal masih standar ya cuma krekas aja gua ruban ini saat ini terkas terakhir turun mesin itu aslinya itu dari empat bandul jadi lapan bandul Oke itu sebenarnya ada empat bandul punyanya empate atau dua etlu berhubung barangnya agak sedikit susah gua ketemu jurek sama ada bokapnya dia nyaranin kenapa enggak custom aja memang bisa omgul gitu kan gue juga sedikit agak belum tahu tuh waktu itu bisa kok serius Om bisa ya udah dibikinin bandulnya gitu kecil kan gearbox apalagi gearbox terus yang lain sih karbu sih masih asli ya masih enggak ada perubahan apa-apa ya cuman di custom nyesuaikan buat ke turbo aja tambahannya mobil press karburat ini apa radiator ya betul forget pakai forget lupa balap Oh ya ya forget racing ya forget racing ini ini kelihatan berubahan kan ya karena sebelumnya gua pakai asli eh gua coba track day itu cuma sampai di dua lab dua lab di bukan karena enggak jebol sih cuma temperatur udah mulai Oh lemah berasa udah mulai nggak tahan radiatornya paling serapin udah karimun kaya karimun juga karimun ekstrapennya aja nggak usah karimun ya ih di mana-mana karimun ekstrapen dipakai loh betul pakai ini sih Alhamdulillah gua udah tes aman udah kan intercooler gua pakai punya jimney 600 intercooler jimney-600 iya sengaja gua nyarinya yang ngumpet Om gua nggak mau yang cowok-cowok bumper gitu-gitu jadi banyak ya kalau bahasnya banyak Om jadi gua ngincernya memang ini sleeper sleeper 90 sleeper sesuatu sih orangnya Wow udah ringki dan ngotong-ngotong dikit ya kenceng buat enggak tapi ya buat nguber-nguber ya kalau tadi lu bilang 200 kencangan gitu kan kenceng kebayang juga iya gitulah best bar-bar custom custom ya itu ada kastor meskipun gua nyerah gue pengen tanya deh effort paling berasa lu dari segi keuangan waktu dan segala macam kira-kira bagaimana iya mesin effortnya kenapa ya lu nyoba bangun mesin ya maksudnya dari awal gua ngerakit itu sama temen gua pertama karena jurek lagi banyak kerjaan akhirnya gua sama si odang ada namanya kode workshop Nah itu dia gua nge-set pertama sama dia Oh finisinya tetap gua mau jurek pertama bisa dibilang diarahin dan ngeracun diracun sama tadi Iya karena si odang ini juga waktu itu gue pernah lihat dia pakai funtrend turbo kaburator buat main-mainan Oke bisa gitu awal gua mau swap keempat ag jadi nggak jadi gitu berarti kalau di mesin tadi mungkin tadi ya lembut gonta ganti-ganti turbo terus jebol di jalan kebayang sih gitu gua kira-kira ambilnya 20 tahun lalu ya ya bisa berapa duit restorasi Oh ngangkatnya ngangkat ngangkat itu gue masih di harga 20 ke bawah 20 ke bawah 20 ke bawah 18-an lah ya Iya sekitar segitulah 18-19 20 tahun lalu 18 juta ya sekarang lu cari gua nggak tahu ya lu ngebangun restorasi dari tadi perjalanan lu sampai gonteng-gonturbo sampai duit ya mesin berapa kali turun ini gua ngebangun restorasi itu sekitar tahun 2013 Oke 10 tahun dulu eh saat itu ya restorasi bodi yang dibicaranya bodi itu masih di harga 15-an 15-an Iya Oke 15-an saat itu gua ada masih bantuan sama almarhum bokap jadi dua duit almarhum bokap iya support lah support ya Nah balik konklusi semua nih ya habis berapa lu dari restorasi sama modif dari tadi yang lu bilang BPJS jok ya sampai BPJS pelak overall ya overall ya bisa dibilang sih ya mobil sih kebeli satu mobil sekarang mobil apa sekarang nih bisa dibilang JS baru-JS baru berarti harga 18 juta udah beli Iya restorasi blablabla restorasi dan perjalanannya modifikasi tadi Iya sarga JS baru bisa segitu karena gua apa ya keturunan kali ya dari keluarga yang gua udah gua tuh kalau udah karena gua penikmat jatuhnya bukan bukan sekedar gue punya mobil e-catching ada ditawar langsung aja gue lepas gua enggak gitu gitu emang lu rawat berbeda emang gua ini mobil bisa dibilang mahal historinya iya gua ngitung-ngitung soalnya kalau gua rinci ya kemerintilannya blablabla kecil-kecil trawain error beli ternyata enggak bisa beli bentar jebol beli lagi gitu itu harganya enggak balik lagi makanya sebenarnya orang kan beli mobil tua itu ada beberapa yang menyesuaikan dengan kemampuan ya terus ngerawatnya pun misalnya kemampuan ya sebenarnya iya bisa juga tapi asal lu bener tempatnya dan lu tahu gitu kalau lu cuman sekedar mampunya gue beli ini ngerawatnya segini yaitu kadang-kadang jadi ah mobil ginian rewel Nah itu jadinya gitu Om Nah om nih terakhir yang gue nanya nih kan gue percaya banget mobil modifikasi itu apalagi 80-an gini gitu kan pasti lo punya cerita unik banyak sih Om sebenarnya ada juga cerita lucunya gua pas lagi ngegas ya di tol ya pulang dari Cirebon gua ceritanya nih lagi rapat-rapat kantor ya sebenarnya gue tengsin sih itu tapi ya ya keadaan emang kayak gitu ya itu yang tadi gua bilang turbo CT-12 turbo jebol lagi di tol Om lagi speeding gua atau atau suaranya berubah bunyi gulung 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 baling-balingnya keluar lah kenal baling-baling turbo habis itu udah mobil ngempos itu gue kalah antara gue toing atau gue bawa jalan akhirnya nekat gue bawa jalan masih bisa tanpa turbo jalan cuman ya gitu ngempos mobil bensin juga langsung nyedot ya gila-gilaan Om asli gua terima kasih banget gue belajar banyak tadi ya gulang ae jj segala macem gila gua nemuin mobil sini bener-bener master doi gitu Sembilan generasi lu apa semua Om makasih banyak apa-apa tempatnya Om wassalamualaikum warahmatullahi saya berkata akhirnya gua ketemu pandi yang master korola ini loh kayak gini Oh ya salah gua lupa bilangin lupa-lupa ya masanya kali ya masanya bener daerah-daerahnya dia Oke terus apalagi ya 2e jj segala macem gitu kan ya tipusin makasih banyak kamu sama-sama bro oh iya iya juga banyak oke oke